Saudara diketahui pelaku pembunuhan tiga orang yang merupakan satu keluarga merupakan anak bungsu keluarga korban yakni DDS 22 tahun. Peltek Apolres Tamagelang, AKBP Mohamad Sejarot Zakun kemudian menyampaikan beberapa hasil identifikasi dan otopsi serta berdasarkan barang bukti yakni dua gelas teh dan satu gelas es kopi serta sebuah sendok. Ia mengatakan ditemukan zat berbahaya semacam zat arsenik dalam barang bukti yang diambil dari TKP. Zat tersebut ditemukan di dalam teh, kopi, gelas, dan sendok. Terkait penetapan tersangka, saat ini pihaknya telah menetapkan DDS sebagai tersangka. Zakun menambahkan kondisi psikologis terduga pelaku atau anak bungsu saat ini masih dalam pemeriksaan. Ia menambahkan saat ini kepolisian masih fokus melakukan pembuktian. Kasus terlebih dahulu, zat arsenik memang terkenal beracun dan memiliki tiga bentuk alotropik yakni kuning, hitam, dan abu-abu. Arsenik biasanya digunakan sebagai pesticida, herbicida, dan insektisida. Arsenik membunuh dengan cara merusak sistem pencernaan yang mengakibatkan kematian karena shock. Masuknya arsenik dalam jumlah besar ke dalam tubuh secara mendadak mengakibatkan serangan akut berupa rasa sakit perut akibat sistem pencernaan rusak, muntah, diare, rasa haus yang hebat, keram perut, dan akhirnya shock, koma, hingga mengakibatkan kematian. Asal obsopsi kemarin gimana, abu, setelah diketikannya? Meneruskan tadi kata Pak Dirasum, saya bicara tentang korban ya, hubungannya apa? Dan jelas dari tiga jenazah meninggal tidak wajar, dan setelah kita otopsi semua, dia meminum air atau cairan yang ada racunnya. Karena apa? Dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah seperti terbakar sehingga dia meminum suatu zat beracun. Dan dari organ-organ, dari otak, jantung, hati, paru juga ada tanda-tanda racun. Dan untuk pasti racunnya apa? Sampelnya yang meriksa laboratorium forensi. Tapi jelas cara kematian, sebab kematian, karena zat yang beracun. Itu ketiganya sama, Bu? Sama ketiganya. Itu dari minuman apa, Bu, yang diperiksa? Cairan minuman dari teh dan kopi, menurut keterangan dari pelaku ya. Dan ditemukan di tempat, di gelasnya juga sisanya. Jadi selanjutnya setelah minum sampai kematian itu berapa? Sekitar 15 sampai 30 menit. Kalau kadernya, Bu, kadernya dari cairan? Kadernya ya, sangat mematikan, karena bisa tiga orang dewasa meninggal karena meminum cairan yang ada racunnya itu. Kalau dilihat dari jenis racunnya, dengan posisi kematian seperti itu, jenis racunnya apa, Bu? Jenis racunnya, ya, sejati yang beracun bisa golongan cyanida, golongan arsenik, atau golongan yang lain, seperti itu. Beter organ dalam yang rusak apa saja, Bu? Dari tenggorok, lambung, usus, hati, jantung, paru, dan otak. Terbakar gitu? Ya, merah seperti itu.